Meski sudah resmi bercerai sejak akhir Januari lalu, namun berita salah satu yang menjadi penyebab perceraian Delon dan Yaseline Wang masih menjadi perbincangan publik. Terlebih menurut kabar yang beredar, alasan Yaseline keke ingin bercerai dengan pria 40 tahun itu karena Delon diduga terlilit hutang senilai miliaran rupiah, hingga membuat Yaseline jatuh bangkrut karena harus ikut menanggung membayar hutang tersebut. Tidak ingin berita tersebut semakin berkembang, beberapa waktu lalu Yaseline Wang pun sempat menyangka semua hal itu. Dan kemarin geliran Delon yang ikut angkat bicara mengenai pemberitaan tersebut. Mengalami nggak selebih itu sih, nggak, nggak, nggak selebih itu. Itu kamu bisa mikir sendiri sih, apakah dia bisa membantu aku sebanyak itu apa nggak? Intinya itu. Tidak ingin terus terlalut dalam kesedihan pasca perceraiannya dengan Yaseline, Delon pun mengaku jika dirinya kini tengah mencoba untuk memperbaiki diri dan menjadikan masa sulitnya itu sebagai pelajaran berharga. Yang udah-udah gitu. Jadi sekarang kan 2019 kan lembaran baru, hidup baru, tahun baru. Jadi semua orang kan mengalami sisi kegelapan dan sisi yang terang gitu. Jadi mungkin aku mengalami sisi yang gelap tahun-tahun lalu. Jadi tahun ini, ini adalah tahun-tahun yang membetulkan diri. Jadi jangan disesalin lagi yang udah-udah, yang udah tinggelin masa negatif. Dan sekarang beralih ke positif. It's okay lah, nggak apa-apa.